Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi haq wa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi hulqi Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli alaikum wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al-dhahirin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabak nasiril haqi bilhaq wal hati ila siratikal mustaqim Wa ala alihi hatu qadrihi wa miktarihi al-azim Amma ba'd Hadarot al-mukhtaramin wal-mukaramin Al-mukhtaramin Hadarot al-mukhtaramin wal-mukaramin Para alim, para ulama, para asadid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan Wabil'ah khus dumateng akhirin al-kirom panjeninganipun romo kehaji orafi'i ahmad Ingkan tansak kula khormatin uninjih Ingkan kawulo cadung barukah ilmu uki barukah doa nipun Wabil'ah khus dumateng akhirin al-kirom Wabil'ah khus dumateng akhirin al-kirom Wabil'ah khus dumateng akhirin al-kirom selamat menikmati selamat menikmati walaupun pengajiannya tadi sudah dikasih tahu katanya disuruh beledosin mercon setelah mukut dimah cuma ternyata ada miskomunikasi kaget ya bu ada yang kary siji wabillah khus kepada para romokiai kita akhinal kiram romokia hajidim yati yang kami hormati dan yang kami cadung parokah ilmunya wabillah khus kepada akhinal kiram bapak keibrohim yang kami hormati dan yang kami tuati segala fatwa dan juga dawuhnya wabillah khus kepada keluarga besar para sesepup ini sepuat di sepuka sepuan di desa kedokan bunder wetan yang kami hormati dan yang kami muliakan para ukhtinal karimah para ibu nyai yang kami hormati dan yang kami tangdimi wabillah khus kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan kedokan bunder wabillah khus kepada keluarga besar dari forum komunikasi pimpinan kecamatan kedokan bunder bapak camat atau yang mewakili bapak dan ramil atau yang mewakili bapak kapolsek atau yang mewakili yang kami hormati wabillah khus kepada anggota dprd kabupaten indramayu atau yang mewakili yang kami hormati wabillah khus kepada keluarga besar aparatur pemerintah desa desa kedokan bunder wetan wabillah khus kepada panjirani pun bapak haji hamdan selaku kepala desa kedokan bunder wetan beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai bapak sedes, bapak kadus, bapak ketua kembi, bapak ketua ppd bapak kaur, bapak kaum, bapak rw, bapak rt di desa kedokan bunder wetan mudah-mudahan keluarga besar aparatur pemerintah kedokan bunder wetan diberikan manfaat masalahah barokaluhumma amin wabil ahus kepada ketua panitia penyelenggara panjenengani pun bapak lili kasdi dan seluruh keluarga besar jamaah masjid jami al asror saya minta tepuk tangan dulu dong kange panitia kita yang telah berjuang luar biasa mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia mangan pepaya dicampur tomat mangan gurame sambil berlayar panitia tansa semangat karena kelambi seragamnya hanya ranyar mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia jamaah masjid jami al asror ditetapkan imannya ditetapkan islamnya ditambahkan ikhsannya diberikan sehat panjang yuswa yuswa sing manfaat barokah semrambadumateng kita para jamaah amin amin banden watser keluarga besar babinsa yang kami hormati dan yang kami muliakan tak lupa kepada ibnu IPPNU karang taruna ikatan remaja-remaji masjid musola di kedokan bundar wetan wapil ahos kepada seluruh tamu undangan yang masih berdiri jumena ngadek moga-moga imane sing jejeg sing pada lenggang geliasa sing pada alih ibadah sing lagi sakit moga-moga hilang sakite sing lagi meriang hilang meriange sing lagi wudunan hilang wudune sing lagi laramata ilang ilang larane dikasih sehat walang afiyah diberikan ghiroh semangat ibadah Allahumma wabil ahos kepada DKM Masjid Jami Al-Asror Al-Ustadz Syahroni dan seluruh keluarga besar DKM Masjid Jami Al-Asror yang kami banggakan santriwan-santriwati jombloan-jomblo wati mbah kakung mbah putri sing perawan-perawan moga-moga cepat payu laki sing bujang-bujang cepat payu rabi sing duda randai ingga luli ganti sing tua-tua moga-moga cepat cepat untuk rejeki ingga lunga kaji Allahumma para bapak haji puhaja para calon haji para calon haja hadirin hadirat mahal muslimin wal muslimat rahimakumullah salu ala nabi muhammad Allahumma Allahumma yang melatar belakang yang melatar belakangi jamaah masjid Al-Asror untuk mengadakan pengajian maulidu rasul semeriah ini sampai merconim beledos kabe tebuk tangan sebisan maning kanggo panitiana yang telah berjuang luar biasa sing keprok utangi lunas kabe sing amin ini banter ketara utangnya moga-moga rejeki ini sing barokah amin Allahumma ada satu ungkapan bahwa asawab boderutang besarnya ganjaran tergantung kesulitan tingkat antukeng lakoni ibadah hari ini luar biasa yang hadir banyaknya masya Allah sampai pojok belakang sana assalamualaikum yang diserambi masjid halo iya masih sadar alhamdulillah kebagian senek kenapa kebagian moga-moga rejeki ini sing barokah ngisori pelem assalamualaikum karena ngajinya semangat sambil kipas-kipasan genggone ngaji pan sing sedela tapi sing suwe sebentar penjendangan ngaturnya ngano melu bayar ya pora pada melu patungan melu urunan jadi aku judulnya kiai urunan ya Allah melas relok naman moga-moga sing gawa barokah sebelah kiri assalamualaikum ngaji ini pangsing sedela tapi sing suwe sebentar apa lama ukurannya lama nanggone kedokan bunderwetan gue pirang jam pirang jam yasing manusia wibu kulamunggage jam sangat persis malah kurang seprapat makin nigi berarti mengkau pragade jam pirah jam pirah jam rolas bengi yuah Allah nanjak jam sangat pragade jam rolas berarti ngajin telung jam sebentar aku tak nguliat pembelaan ngapunten kiai mbah kiai wanten desa kedokan bunderwetan sadere ngekula napa onten mubaleh mubaleh cerama sampai tiga jam onten kiai orang sada ditukang kompor sampean pak kiai nambes senyum jujur naman pak kuu pak kuu dateng gak ini pak kuu pak kuu sebelahnya pak kuu siapa yang baru dateng tadi oh pak camat ya amm soalnya gak ada yang ngasih tau kepada saya kalau pak camat ternyata hadir bersama tadi satpol PP sekecamatan kedokan bunder tepuk tangan dulu dong alhamdulillah satu kormatan bagi kami warga masyarakat kedokan bunderwetan panjang banget nama desa nih bu kedokan bunderwetan di rawih kali para kiai alhamdulillah pak camat hadir pak kepala desanya juga semangat mohon maaf ya pak camat secara protokoler panjenengan harusnya pidato sambutan tapi kan jenang rawunya telat eh saya yang kegasih kenapa pak camat yang telat oh pak camat senyumnya mencurigakan tapi beliau senyumnya itu sambil mengakui beliau yang telat terima kasih pak camat sudah sadar diri itu berkahnya orang punya pangkat pak camat walaupun telat duduknya di depan hehehe ngapun ten ya pak camat yang cincinya sekeong-keong ya diserawetelat digarap pisan maaf ya pak camat pak kuhu pak kuhu di desa kedokan bunderwetan ada kiai ceramah tiga jam ada subhanallah pak kuhu ketularan pak camat senyumnya mencurigakan ini senyumannya pak kuhu senyuman belani wargane soale dijawab anak ketara ngapusi mumpuni dijawab ora khawatirnya syukur dipilih maning bapak-bapak sinang tengah assalamualaikum pak di kedokan bunder anak kiai ceramah telung jam anak kiai sapa sapa nyong mumpuni ceramah telung jam iku ngundang apa ngontrak sampe ya mudah-mudahan sampe pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma amin Allahumma kita peringatan maulid nabi karena kita cinta karokan jeng nabi cinta karokan jeng nabi tidak pandang dina tidak pandang waktu tidak pandang bulan kita peringatan maulidur rasul tidak hanya di bulan robil awal hajatan maca albar janji sunatan maca albar janji ningkah anak-anak maca albar janji pupu tanta syakuran gawe omah maca albar janji berarti saking cinta kula kanjen kalian kanjen nabi ternyata kula panjen dengan sedaya dicintai karokan jeng nabi pun kanjen nabi ga pandang warna kulit ga pandang sugih melarat nyatane zaman saiki cinta manusia itu ga mandang warna kulit tapi seringnya memandang warna duit padahal kanjen nabi ga pernah membanding bandingkan umatnya dising putih dising ireng nyatane nanggone kitab jami us sahir halaman 7 sampai halaman 8 ternyata kanjen nabi membela masyarakat yang kulitnya hitam katakan kanjen nabi di dalam hadis ittahidu as-saudan hormatilah wong ireng kulan deleng wong wadon kedokan bundar wetan ke glowing glowing kabe bareng deleng wong lanang kok bungut-bungut ireng ireng kabe nang sawah orang sacilik ngati pak wong ireng iku make keunggulannya sepisan keunggulannya wong ireng tahan lama yang kedua anti gores orang gampang lecet wong ireng yang ketiga wong ireng orang gampang luntur nangisor lampu ya ireng habis kehujanan tetap ireng orang melocoh melocoh bu bapak ini singkul itu ireng orang sacilik ngati malah ngejawab jarene dina dina nang sawah sing nang sawah pun aja cilik ngati kanja nabi adalah pilarnya anti-rasis sampai kanja nabi daud di dalam kitab iana tutali bin just 2 halaman 355 ternyata kanja nabi mengatakan bahwa afdolul muka sabi az zurong atu seutama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani 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 padahal kanja nabi adalah saudagar rikolo cilik kanja nabi jadi pengembala kambing rikala remaja derek paman menjadi saudagar harusnya secara logika kanja nabi membelani pekerjaannya sendiri tapi ternyata kanja nabi mendistribusikan hasil pertanian itulah niat di dalam beliau menjadi seorang pedagang maka dengan tegas di dalam hadisnya kanja nabi membela orang-orang yang lemah dengan mengatakan afdolul muka sabi seutama-utamanya pekerjaan az zurong atu menjadi seorang petani yang kedua seorang kuli ahli profesi buruh atau tukang yang ketiga seorang pedagang yang keempat justru pekerjaan paling akhir paling mentok nomor empat menjadi pejabat negara pelayan pemerintah abdi negara justru nomor papa petani nomor siji presiden nomor papa petani nomor siji gubernur nomor petani nomor siji camat nomor siji camat petani nomor siji kuwu nomor siji kuwu nomor nomor siji petani nomor siji mantep apa mantep bangga apa bangga keren apa keren tapi sekeren kerennya menjadi seorang petani nyatanya anak-anak kita tidak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani kenapa dan mengapa anak-anak kita tidak mau jadi petani pintar jawabannya boka nireng anak kita tidak mau jadi petani bu pertama anak kita lahir di zaman IT lahir di zaman kecanggihan teknologi gak mau pakai otot maunya pakai otak kepingnya duduk di kursi orang sama metuk kering tapi akhirnya itu anak kita dan di zaman sekarang ini ya kita harus mengikuti zaman ibu karena duren-duren roti-roti bien ya bien saiki ya saiki yang kedua anak kita gak mau jadi petani soalnya petani iku rekasa petani re re rekasa harus punya skill mengolah tanah rumah tanduran gak mudah cari pupuk terkadang susah eh kadang-kadang bareng panen dijual malah payune anehnya di Indonesia bu maaf maaf buat pupuknya di negara kita pupuknya di ekspor tapi malah berasnya terkadang impor itu yang jadi pertanyaan dan akhirnya anak-anak kita gak mau yang bercita-cita jadi petani padahal petani dibelani sama kanji nabi kenapa kanji nabi membela petani kata nabi yang pertama senandur nandure petani nindadek na sodako so so nandur pari digrumut bereng berarti petani sodako karo bereng nandur bolet dipangan tikus berarti petani sodako karo nandur jagung dipangan nanuk berarti petani sodako karo nandur peleng dipangan kampret berarti petani sodako karo sampai kampret codot berarti sodako maka sayidina Umar bin Khotab Rodilu'anu mengatakan bahwa titel jabatan derajat tertinggi di dunia ini adalah mangan ma ma mangan orang mangan ya lemes pak camet ganteng gak dahar lemes pak kuung ganteng gak dahar lemes buanser seragam ganteng gak mangan lemes mumpunya remangan rabisa cermak morot kayak gie padahal kita orang Indonesia punya semboyan kalo belom makan nasi namanya belom mah belom makan nasi iku sing nandur siit diurut nandingin gara pada besanan marengen di gie oh di gawam mareng cilacap subohanallah judulnya kita neget diundang ngaji koncerama apa kon kon dodolan parsel masya Allah tanda berkahnya desa kedokan bunderwetan tebuk tangan dulu dong mantep banget alhamdulillah sing keprok moga-moga bisa lungah kaji kabeh ibu kepingin berangkat haji ingin berangkat haji udah daftar apa belum astagfirullahaladzim jadi kepingin berangkat haji tapi belum daftar oh jadi cuman kepingin-kepingin doang ya mudah-mudahan buatan namun kepingin tapi diniati bisa jadi jadi tamu agung nagusti Allah bisa ziaroh mekah madinah jadi bapak haji ibu hajah amin Allahumma ternyata ini ngajinya juga live streaming ya bu masya lo padang banget channelnya apa pak channelnya jenggo jenggo production ya lo beningnya kayak tv indosiar pak mudah-mudahan jenggo production juga berkah amin Allahumma ini memang karena memang jenggo production ini diminta langsung oleh panitia untuk nyoting dan mengabadikan momen pengajian hari ini moga-moga berkah semua Allahumma tadi sampai mana ya oh iya gara-gara parsel liwat budadil ahli aku ternyata jabatan titel derajat tertinggi di dunia ini adalah mangan mah durung mangan sega arah durung madang cara cilacap mah lapak presiden makanya nasi nasi asalnya dari beras beras asalnya dari padi padi sing nandur sing nandur berarti nanti presiden pun disotak wih nang petani mantep apa mantep keren apa keren bangga apa bangga maka petani di Washington DC Amerika Serikat mengatakan bahwa novemurs not a country bahasa cilacap asli kene malangka novemurs kalau gak ada petani not a country tidak mungkin terbentuknya ada satu negara berarti petani justru betul-betul secara negara bahkan oleh Kanji Nabi dibelani karena saat nandur-nandur enggak dek na soda soda enggak dek na soda kok di Australia antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya di negara Jepang maju antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya saya diundang pengajian sampai negara Taiwan gak usah tanya bahasanya pakai bahasa apa ceramanya saya diundang pengajian ke Taiwan saya disuguhkan ke restoran halal tetap antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya maka ternyata petani dibelani betul-betul oleh Kanji Nabi karena saat tanam-tanamnya menjadikan soda yang kedua saat tanam-tanamnya petani ternyata menambah iman takwa kepada Gusti jadi tambah iman takwa habis nanam mengkring tau mengkring enggak lombok lombok cara sini nyebutnya apa sabrang 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 kali sih baru tau disini lombok sabrang berarti anak sabrang hijau anak sabrang abang kalau Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda ibu lombok tetap lombok 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 sabrang mengkotekan ngomaku ditakoni kalau bapak mamanya kita mumpuni ngajik karena indramayu kedokan bunder sabrang pak pedes banget kayak mulut tetangga petani sanandur nandurin dadek naiman takwa lebar nanam sabrang petani kipasan caping karena ngucap ya Allah iya ya kita si nandur sabrang si nyerami sabrang ya kita aneh lah tapi kok aku nyirami sabrang ini sabrang warna hijau saya malik abang ini ngecet sabrang siapa ya Allah ya Allah ya orang mungkin anak sabrang hijau saya malik ke abang aku laru mangsa ngesugi rasa tiba-tiba sabrang rasanya pedes orang mungkin kulandai kuasa begitu berarti tanda gustial memang kagungan sifat ul hu allahu allahu as samad artinya Allah gak usah mau dimintai Allah udah ngasih bu ngasih cara sini apa mai mai bener bener-bener bahasa kedokan bunder kayak bahasa planet mars ngasih memberi mai mai as somad artinya Allah gak usah dimintai gustial wis mai bukti bukti nyata kita ganjaluk rambut gustial mai rambut tukul yang gon-gonan tau gon-gonan gak sawak badan ratukul kabe tukul yang goni beda-beda sirat tukur rambut batuk ratuk rambut ngisor batuk tukur rambut arane alis ngisor alis meripat tukur rambut tapi kelopak mata tukur rambut arane hidup ngisor meripat irung tukur rambut yang sosor irung tia kakung tukur rambut arane kumis bin brengos ngisor kumis orang lana tukur rambut tapi ngisor tutup janggut tukur rambut arane jenggot ngisor janggut ya tukul rambut arane beda-beda tukule panggonane beda-beda coba ngisor badan tukul rambut kabe bingung gongen banding nanti menung sant diketek asomade orang mawi dijaluki gusty lomai alise sampe yang bu indah nemen jumlah kali bentuk dua jumlah kali bentuk turun jenangan manut baik bentuk dua jumlah kali bentuk turun jenangan alis jumlah siji ngade gejet nang tengah batuk kayak makhluk luar angkasa misor alis anak mata begitu indah anak putih jenangan mata putih kabe baling ngaji mendilik nang pekarangan bubar kabe kan sani meripat dikira mafi datak nyeklek saklar orang majek orang bayar keyip keyip karepedewek ngisor mata indah begitu hidung gak minta anak mancung anak mancung entah mancung entah pesek pokok hidung mada pengisor jelangger hidung mada penduhur lah musim mudan banjir ini makanya haranya ini bolong ini loro jelangger ini bolong ini mungsiji sekali pilek mampet cepat mati kenapa ngunin guyu katonayu soalnya lambendur kalau lambeng ngisor bentuknya turun geleling jelangger lambe orang geleling ngadek bu ya Allah kayong lawang masya Allah ini jendik bu dari jiki lima jumlah jempol kan gue nunjuk barang yang bagus jari telunjuk wacung barang yang apik jari tengah dur pembeda jari kanan kirinya jari manis saki manis denggoni alih cilik tapi paling gede manfaat apaan bu upil manfaat sing gede naman sing kita jarang ngarti nek ayame sampian pengendok memeti sing koniliki iki orang pernah protes iki baru cerita 0,2% saking ngawake manungsa durung cerita jerwane durung cerita alam semesta durung cerita kewan durung maning cerita tengu petaniku sanandur nadur mikir ibu tahu tengu enggak tengu iku sedulure kami tetap adine kemerki ponakane merutu terima terima kawan celik warnane abang nyelampede nangkelek cilacap jawateng ngerti tengu nganti tekan indera mayu ngerti tengu Berarti kan tenggunya oke Nek tenggunya oke Berarti kan tenggunya manak Nek tenggunya manak Berarti kan tenggunya meteng Nek tenggunya meteng Berarti kan anak tenggun lanang Anak tenggun wadon Nek anak tenggun lanang Anak tenggun wadon Mungkin anak tenggun gelem selingkuh Itu baru cerita 0,2% Saking awake menung So geng rawuh Alhan wasahlan bi Udurikum Romokiai Alhamdulillah Khusus hadir langsung Di desa kami Kedokan Bundar Wetan Alhamdulillah Pak Samad Pak Kepala desa Pak Kuhu Mau memberikan sebagian kursinya Untuk duduk para kiai-kiai Dan guru-guru kita Mudah-mudahan Atas rawunya para ulama dan umarok kita Di desa Kedokan Bundar Fahim Shalom menjadi satu wasilah lantaran Untuk menambahkan semangat Giroh ibadah Dan membawa manfaat masalah Barokaluhumma Amin Amin Allahumma Amin Ini bukan lagi cerita jorok tadi ibu Tapi Attafakarusa'atan khiru min al-firu'atin Orang mau mumut mikir sesaat Lebih baik ketimbang sholat sunnah Sehwuroka'at Maka anak kita gak mau jadi petani Karena gak mau rekasa Petani itu kerjanya begitu keras Betul pak? Betul pak? Betul pak? Gegara anak-anak kita Dimudahkan dengan keadaan zaman Anak-anak kita ternyata Jadi banyak pengangguran Zaman dulu Hidup kita memang rekasa Tapi menciptakan generasi yang perkasa Maka dari itu kan jenabi titip pesan Ikhris alamah yang fa'uka Wasta'in billah Walatajis Jadi manusia Jangan sampai males-malesan Karena ikhris alamah yang fa'uka Semangatlah Gayuh barang yang manfaat Wasta'in billah Kalau ada masalah Mohon pertolongannya Kepada Gus ya Allah Dan yang paling penting Walatajis Aja males Aja keset Aja mbeler Aja sungkanan Karena hari ini banyak masyarakat Lupa dengan status Sugihkah kita Mampukkah kita Apa jangan-jangan kita Termasuk golongan orang-orang yang fakir Bahkan mungkin miskin Apa jangan-jangan Malah wong du'afa Siapa wong sugih Sugih iku Belanja sedina Ngo mangan tuku beras Belanja sayur Ngurus dapur Ngo nyangoni bocah sekolam Bayar listrik Store arisan Store muslimatan Sedina Belanja jatahe Telungatu sewu Ake nemen Bentar-bentar Takun sebelah kiri Assalamualaikum Bu Jatah belanja Satu hari Tiga reftus ribu Ikut cukup Apa lu Telungatu sewu Sedina lu Bener-bener Mengwadun kedokan Bundar wetan Orang bisa diajak Kompromi Bisa ne Kita ne ngomong Sedina jatah belanja Telungatu sewu Kita nekul lagi Belani sampeyan Bu Supaya jatah belanja Ne sampeyan Ikut ditambai Bener-bener Wong wadun Wong wadun Apada ngartian Ya wis Berarti Angger jujur Tanda ne Wong wadun Kedokan bundar wetan Jujur Kona ah Bakan soli Tepuk tangan Dulu dong Betibi buru Matangga Kedokan bundar Oke 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 Telungatu sewu Ku kakeyan Lewe Ya wis Tak tur Kurangi sedidik Tak kurangi Gari sampean Kawatir Satu hari Jatah belanja Rungatu sewu Sedina Cukup apa lewe Cukup Oke Sedina Rungatu sewu Ping telung puluh Dina Sebulan Berarti sama dengan 6 6 juta 6 juta Ya Allah Mone ngitung Kepimen Jane Rungatu sewu Ping telung puluh Dina sebulan Iku sama dengan 6 juta Yusartina Nengarep dewek Banter Salah Satu bulan Jatah belanja 6 juta Berarti Kalau ada Babak-babak Di Desa Kedokan Bundar Jatah Pendapatan Hasil Satu bulan Lebih dari 5 juta Ikut termasuk Dalam kategori Wong Suge Su 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 Suge Contoh-contoh Pak Camat Maaf ya Pak Camat Saya mau tanya Pak Camat Mumpung datang disini Dengan emblem ini Emblemnya Ini ya Bawaslu ya Pak Betul Oh siap melayani Kirain Bawaslu Kalau Bawaslu itu kan Mengingatkan kepada Masyarakat Biasanya PNS pun harus Netral Yaitu ada Musim-musim Tahun politik Begini Biasanya Pak Camat Kalau pidato sambutan Beda pilihan Itu Hal wajar Begitu kan Saya wakilin nih Pak Camat Biar gak usah Mawi harus Mengeluarkan Tenaga Pak Saya wakilin Karena tadi Pak Camat Datanya telat Saya wakilin Pak Camat Pidato sambutan Ini Tahunya Tahun politik Jangan Sampai Kulapan Jenengan Sadaya Mau digoreng Sama orang-orang Yang mau Bermain Politik Busuk Yang sudah Ya sudah Yang sudah Terpilih pun Yang betul-betul Kudu Nerima Jangan Jumawa Dan yang kalah pun Gak usah Berkecil hati Pendukungnya Beda pilihan Itu Hal wajar Sebab Kerambil Kelapa Setundun Gak kembar Semua Ada yang Kelapa Kiring Kelapa Dari Kelapa Kopir Kelapa Gabung Paralagi Kelapa Gerbudeg Tumah Kelapa Apalagi Masyarakat Masyarakat Beda Orang Beda Pilihan Itu Hal wajar Dulu Tetangga Saya Kata Pak Camat Ini Loh Saya lagi Pura-pura Jadi Pak Camat Kedokan Bundar Kemarin Tetangga Saya ada Suaminya Mili Jokowi Istrinya Mili Prabowo Alhamdulillah Kemarin Istrinya Meteng Maning Berarti Walaupun Beda Pilihan Tetap Netral Bisa Guyup Rukun Maka Demikian Masyarakat Dikedokan Bundar Mari Jaga Keamanan Masyarakat Kondusivitas Walaupun Musim Wayah-wayah Pemilu Begitu Pak Camat Udah sedikit Agak terwakilkan Belum nih Ya kalau Belum terwakilkan Undang Dewek Saya mau tanya Pak Camat Mohon izin ya Jadi PNS Jadi Camat Itu gaji Sebulan Berapa Pak Camat Pinter Pak Camat Bilangnya Alhamdulillah Cukup Mumpuni Kalau PNS Kelas Camat Itu Satu bulan Tujuh juta Tapi udah Dipotong Angsuran Plus Cicilan Betul ya Pak Camat Yaudah lah Saya tanya Maapaku Tanya Pak Camat Wajahnya Udah agak Pucat Kasian Pak Kewu Pak Kewu Jadi Kewu Kedokan Bundarwetan Gaji Sebulan Berapa Pak Kewu Pak Kewu Juga Mau jawab Juga Agak Berat Gak Apa Saya Sudah sedikit Tahu Bocorannya Jadi Kepala Desa Satu Bulan Gajinya 3,5 Juta Plus Bengkok Bengkok Sekalian Berarti Kewu Berarti Camat Termasuk Kategori Wong Sugih 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 Wong Sugih Sipat Nyang Kudus Enang Sodak Wong Sugih Sipat Kudus Enang Nyah Nyoh Nyah Nyah Nyoh 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 Kalau yang sugi sifatnya kudus senang sodako Pertanyaannya fakir siapa? Fakir itu gak punya pekerjaan Padahal udah berusaha tuh Tapi gak dapat lapangan pekerjaan Gak punya lewian harta Gak punya sisa warisan Gak punya pekerjaan Namanya fakir Miskin siapa? Bisa kerja Punya pekerjaan Tapi dalam hasil sehari Gak bisa mencukupi kebutuhan sehari Namanya mis Miskin Do'afa siapa? Do'afa itu orang yang lemah Orang yang do'if Jadi do'afa itu orang lemah Lemah apa nih? Syahwate Waduh Ngaji 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 Ngaduh Kedokan Bundar Wetan Mangan Nanti Nemen Yakin Jadi Miki Nyang Wiskon Mangan Kone Panitia Tekan Ini ngelih Mening Aku Rasanya Ngeri Ya Allah Ngarab Dewet Pikirannya Nanti Tekan Syahwat Barangan Wong Do'afa itu Wong Lemah Lemah Fisike Lemah Mentale Lemah Syahwate Ngarab Dewet Lemah Fisike Maaf Mungkin terlahir dalam keadaan disabilitas Maaf ya tangannya buntung Kakinya cacat buntung Ataupun maaf Lemah Lemah secara mental itu Karena terlahir dalam keadaan autis Maaf ya Keterbelakangan mental Itu termasuk kategori orang yang do'afa Tadinya mentalnya sehat Badannya sehat Tiba-tiba Stress Gemblung Kentir Sinting Alias Gila Bingelo Itu juga termasuk kategori Wong Do'afa Lah orang fakir miskin do'afa Sifatnya kudu sabar Nerima Kudu kona'ah Nerima Ingpandum Yang sugi Sifatnya senang sodako Si fakir miskin Kudu sabar Nerima Tapi hari ini Banyak orang yang lupa Dengan statusnya Mohon maaf nih Gak ada senyataan ceramah Membanding-bandingkan Status setrata sosial Di masyarakat Gak ada Cuma kebanyakan orang Zaman sekarang Gak mengikuti kanji nabi Kanji nabi padahal da'wah Jadi orang itu yang Mastatotum Saya ulang Mastatotum Yang bisa ngukur diri kita sendiri Ya kita sendiri Sebab Man'arofa napsih Arofa robbih Kalau orang bisa membaca Dengan kemampuannya sendiri Berarti bisa membaca Apa yang jadi Kekarapani Gusti ilahi robbi Lah hari ini Banyak orang Memaksakan kehendak Maaf-maaf nih Yang nganue sih Kategori Yang miskin Pendapatannya Kategori Yang fakir Ternyata terkadang Kalau berangkat Kondangan Gue yang kayaknya Gue yang kayak yang sugi Gue yang selengen ding Gue kabeh Alih-alih sekeong-keong Kalung Dawa ini Tekan Wudel Fashionable Silahkan Stilis Monggo Mengikuti Zaman Gak ada yang larang Tapi Mastatotum Kata nabi Mukur Kemampuan Jangan Memaksakan Kehendak Kiranya Pendapatannya Masih miskin Ya sabar Nerima Wung kategori Masih miskin Masih nerima BLT PKH Ada si ngomong Nangburi Karo kipasan Mumpuni Mumpuni Motor Motornya Kita Aneh Sinetori Ya Kita Aneh Ngapain Kucampur Karo Motornya Tanggane Ini Bukan lagi Kucampur Saya pun Gak iri Gak mungkin Dengki Ngapain Saya Dengki Bu Aman Jenengan Tapi Hari ini Kita Dengatkan Oleh Kanjeng Nabi Ayo Di zaman Akhir ini Kita semua Mastatoktum Ngukur Sama Kemampuan Mau Fashionable Mau Stylis Mengikuti Zaman Gak masalah Gak ada yang Melarang Tapi Rapih Gak harus Mewah Rajin Gak harus Glamor Asalkan Nyucinya Bener Maunya Terika Dilihat aja Udah bikin Seneng Kok Betul Banyak Orang Stress Di Indonesia Gak Percaya 78 Tahun Indonesia Merdeka Ternyata Stres Di Indonesia Depresi Semakin Meningkat Kemarin Di Bojonegora Jawa Timur 526 Suami Berangkat Kepengadilan Kepengadilan Agama Untuk Menalak Istrinya Secara Berjamaah Gak percaya Langsung Searching Di berita Google Di internet Kalau gak Percaya Tadinya Cuman 374 Sekarang Langsung Naik Menjadi 526 Laki-laki Menalak Istrinya Secara Berjamaah Hanya Gara-gara Mangkel Nanti Jeleh Dina Dibanding-banding Naka Robojone Tanggan Mula Rata-rata Wong Edan Ikulanang Halo Edan Cara sini Apa Gemblung Tahu Gemblung Cara sini Selain Gemblung Apa Edan Rata-rata Wong Edan Ikulanang Yang waras Gak usah Tersinggung Pahami Kalimatnya Rata-rata Wong Edan Ikulanang Bukan Rata-rata Wong Lanang Edan Contoh Begini Adik saya Kebetulan Sedang Profesi Jadi Di keperawatan Itu Kalau Udah Tugas Di rumah Sakit Umum Di klinik Di puskesmas Kemudian Di rumah Sakit Jiwa Dan Di panti Jompo Dan Ternyata Di rumah Sakit Jiwa Hampir Rata-rata Wong Edan Ikulanang Saya ulang Saya ulang Rata-rata Wong Edan Ikulanang Contoh Dari Dari Seratus Orang Edan Yang Edan Wong Lanang Iku Edan Wong Lanang Wong Lanang Singedan Wong Edan Lanang Wong Edan Lanang Wong Edan Lanang Wolung Puluh Wong Edan Wadone Rong Puluh Jadi Lebih Banyak Laki-lakinya Kenapa Karena Laki-laki Tidak Se-expressif Kita Wong Wadone Ibu Ini Masalah Di Empat Dew Kurang Duit Langkah Duit Arapan Cerita Karo Tangga Malah Dipoyoki Cerita Karo Sing Wadone Malah Disen Ini Terkadang Anang Wong Lanang Nyetak Termotor Tapi Rang Ngerti Gue Tujuan Lung Maring Endi Hanya Udut Nang Pinggir Dalan Kelepas Kelepas Usaha Peman Ini Usaha Bapak Yangel Dagang Yangel Tiktok Shop Orang Usaha Online Orang Orang Pasar Langkas Tuku Apa Masang Slot Baik Na'udzubillah Emin Maka Rata-rata Wong Edan Lanang Sebab Lanang Ikut Tanggung Jawabnya Berat Dia Mikirnya Begitu Luar Biasa Pakainya Logika Maka Betul Kanci Nabi Mengatakan Wong Lanang Gede Tanggung Jawabnya Karena Seketika Keluar Dari rumah Untuk Cari Maks Wan Lanang Kudu Punya Sifat Rijal Loon Kami Loon Berwibawa Ganteng Pegas Penuh Rasa Tanggung Jawab Ganteng Itu Namanya Jadi Tukang Macul Ganteng Ganteng Jadi Bagul Kopi Ganteng Ganteng Jadi Tukang Rongsok Ganteng Berwibawa Banget Kenapa Jadi Tukang Rongsok Pun Berwibawa Karena Dia Bertanggung Jawab Cari Reski Cari Nafakoh Cari Maisyah Untuk Keluarganya Tepuk Tangan Dulu Buat Wong Lanang Ipan Jenengan Jadi Wong Lanang Tanggung Jawab Berat Keluar Rumah Sajari Jalun Kemilun Kudu Berwibawa Berkarisma Jangan Melehoi Kayak Bandeng Presto Jadi Wong Lanang Pelompong Pelompong Kedadar Kedodor Lembuara Lemburuk Kayak Petresan Kotor Wong Lanang Dari Kepala Rumah Tangga Isini Mengarepar BLT Kero PKH Rijalun Kamilun Karena Perempuan Ketika Mau Nikah Boleh Milih Wong Wadon Harapan Nikah Juga Boleh Milih Jangankan Saya Seorang Public Figur Putri Anda Anak Gadis Nyan Jenengan Mau Nikah Kudu Milih Kalau Enggak Milih Ya Entuk Gerandong Ngan Ngan Kenapa Kudu Milih Seorang Laki-laki Bertanggung jawab Penuh Atas Nama Keluarganya Istri Haid Datang Bulan Maaf Gak Tau Bab Haid Suaminya Gak Ngajarin Istri Bab Haid Nanti Suaminya Tanggung jawab Dunia Sampai Akhiratnya Di Dunia Sang Istri Tidak Diajari Bab Haid Oleh Seorang Suami Berarti Seorang Suami Telah Berhutang Kepada Istrinya Istri Boleh Nagih Kepada Suaminya Istri Baru Melahirkan Gak Tau Mandi Wiladah Mandi Wiladah Itu Mandinya Perempuan Baru Melahirkan Gak Ngerti Mandi Wiladah Suaminya Yang Tanggung jawab Sampai Akhirat Bahkan Di Dalam Kitab Majemuk Kitab Nyambah Soleh Darat Ngurusin Talipusernya Bayi Adalah Mutlak Tanggung jawab Seorang Suami Kalau ada Seorang Laki Laki Ngurusin Talipusernya Anaknya Sendiri Dengan Rasa Jijih Maka Ibarat Irung Gerowong Tapi Gak Kerasa Yang Tau Tetangganya Irung Gerowong Itu Gak Punya Tulang Hidung Gak Punya Daging Hidung Jadi Bablasan Kayak Terowongan Kasab Langka Tanggung jawab Laki Berat Karena Rijalun Kamilun Keluar Dari Rumah Saja Harus Betul Berwibawa Tapi Ketika Pulang Dari Kantor Kantor Kuala Lumpur Ibu Ketawanya Telat Suami Pulang Dari Pekerjaan Ketika Sampai Di Dalam Rumah Ketemu Dengan Anak Dan Istrinya Katif Lin Kata Nabi Saya Ulang Katif Lin Kata Nabi Bagaikan Anak Kecil Yang Bermanja Dengan Ibunya Yang Lemah Lembut Kalau Di Rumah Jangan Malah Kebalik Nang Jabak Karena Bakul Kopi Tapi Kalau Di Rumah Galak Sama Istri Sendiri Anak Mula Nangkene Kayakku Oke Mangkat Mangkat Nggak 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 Insya Loh Wong Lanang Kene Pada Soleh Kabyal Loh Maka Ternyata Wong Lanang Rata Wong Edan Lanang Iku Gara 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 Iku Bu Gak Seekspresif Kita Wong Wadon Wong Wadon Mah Anak Masalah Pabe Dibikin Status Ternyata Whatsapp Selimatan Gak Satus Rutinan Gak Satus Kondangan Gak Satus Ora Uliarisan Gak Satus Nggak Anak Sekolah Gak Satus Mules Betul Nih Gak Betul itu? Nyata itu? Wong wadon se ekspresif itu bu Padahal arah nih gawe status Ya hp-hp ini sampean Terserah sampean Tapi sesenang apapun Ya jadi bikin status Sesedih apapun jangan dibikin status Sebab namanya orang lain Ora kabe seneng Ora kabe sengit Halo Agi seneng Uli nikmat rejeki Dibikin status Bisa jadi tetanggani iri dengki Iri dengki panas hingga Mok malah dongak nasi ngorapik Agi anak masalah Dibikin status bahaya Nek sampean agi anak masalah Dibikin status Sengit karo sampin malah seneng Nanti keprok Nanti keprok korak karo tangan korosikil Wah ngiku haranya kayak gitu bu Maka memang hidup di masyarakat itu Paling susah jaga kelakuan Paling susah jaga lesan Orang nabi sampe mengatakan kok Jaga lesan Tarwane iman Jaga lesan Tarwane i Tarwane i Mangkana yu'minu billahi wal yamil akhir Falya'ul khiron awliya smut Sing iman karo gustilo iman karo dina akhir Maka hendak lah Berbicara yang baik-baik Ngomong api korabisa Lawi baik men Lebih baik men Meneng cara kayaknya apa Meneng Carang gongkulo cilacap iku silent please Nah saya mau tanya nih ngajinya mau pakai bahasa Indonesia bahasa Jawa apa bahasa Inggris Bahasa Inggris Nantang perkara sampe ngaro kita nih mah Oke lah kalau begitu Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala The God who created human beings and teaches the language Which has given grace also we can get together on the kedokan bunder wetan our beloved May peace be Allah and the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala The noble human being and teacher of all people Who follow his teaching and consistently progress Islam We belong to the followers to get syafaat vidini vidunia Hatal akhirah Bentar sampe nkeprok ini tau artinya apa enggak nih Berhubung Berhubung panjiran gak tau artinya Ini bahasa Inggris saya juga mungmungan Jadi Mungmungan nih bu Jadi bahasanya campur saribay ya bu ya Ya campuran bu soalnya cilacap itu bahasanya enggak beda sama sini Beda di nada, di dialek dan beberapa ungkapan kata itu banyak yang berbeda Contoh Nang cilacap lombok nangkene sabrangan aduh nemen wibu Nek nang cilacap di wei nangkene dipai Nang cilacap aweh nangkene mai Cara cilacap memberi itu aweh Disini mai Nek dikasih diberi itu di wei nangkene dipai Bener-bener kaya bahasa planet Mars Saluhanan Nabi Muhammad Kanjeng Nabi sampe Mengatakan bahwa Jaga lesan itu taruhannya iman Soalnya kita bertetangga Apalagi umat dekat-dekatan begini nih ngampe ngentut be mantul Kudu jaga lesan Hidup bertetangga kadang-kadang ada juga Dume tetangga dekat ngomongin nyelek utak Kadang nyelekit ati Ada anak gadis gak nikah-nikah Langsung tetangga ucap Hih Perawan tua Kayak deweke Kayak deweke Bener-bener sebelahnya ngece banget Kawit mau yakin Kita nih di arah nih perawan tua Bu ya Saya kasih tau ya Saya ampe umur 28 tahun belum nikah Bukannya gak laku ya Sorry hello Saya 28 tahun belum nikah Karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya Puas Puas Nikah mah kecil Nikah mah gampang Karena banyak orang siap menikah Tapi belum siap berumah tangga Ini mah apapun ten ya bu ya Namanya nikah aja kudu milih Ini korang milih ulih gerando nganyangan-nganyangan kan Sayyidah Khotijah Hormat pertama Karena beliau adalah dari keluarga terpandang Yang kedua Beliau adalah saudagar Pedagang pinter ngolet duit Berarti randa su Randa su Yang ketiga Disebut janda terhormat Karena janda di tinggal Mati Jadi curiga ada daftar janda Janda muda janda kembling Janda terhormat itu janda di tinggal wafat Soalnya begini Di dalam hadis riwayat ad-dirmidhi Kanji Nabi mengatakan bahwa Kelak di akhirat Ketika Kanji Nabi membuka pintunya sorga Karena Kanji Nabi itu manusia yang akan membuka pintu sorga bu Ketika Kanji Nabi mau membuka pintu sorga Kita sebagai umatnya Kanji Nabi Itu kita di belakangnya Kanji Nabi itu Di belakangnya Kanji Nabi Jadi Kanji Nabi membuka pintu sorga Kanji Nabi masuk Kita ini mau ngintil di belakang Rencananya begitu tuh Rencana Ini masih rencana soalnya Rencananya begitu tuh Dan ketika Kanji Nabi membuka pintunya sorga Baru ngebuka sedikit Tiba-tiba ada yang nyelonong What is a nyelonong? Nyelonong is a blodos Blodos itu mendahului Cara sini apa kalau mendahului? Nyelonong Blodos Cerah cilacap blodos kini blodos Blodos Iya api-api gue bahasa blodos Kanji Nabi ngebuka pintu sorga Baru kebuka sedikit Tiba-tiba ada yang beladas Siapa yang beladas? Seorang ibu rumah tangga Yang pipinya kehitam-hitaman Tangannya kapalekasarekaya paru dan kelapa Yaitu perempuan ibu rumah tangga Yang kalau naik motor Ritingnya kanan belok ke kiri Tapi bukan sembarang ibu rumah tangga Dia adalah seorang janda Yang ditinggal wafat oleh suaminya Dan memutuskan untuk tidak nikah lagi Dia khusus cari nafak Oh kan gue ngempani anak-anak yatimnya Dia berhak masuk sorga dengan cara beladas Mantep apa? Mantep Janda semakin di depan Tapi ini khusus Janda yang ditinggal Mati-mati Wafat meninggal dunia Mati ke wadus Mati Janda yang ditinggal wafat bu Jadi kalau janda cerai gimana? Kalau janda cerai maaf yang gak ada urusan Soalnya kalau janda cerai begini bu Janda cerai itu berarti kan ada mantan suami Ada mantan istri Kalau selama pernikahan ada anak Berarti mantan suaminya Masih wajib ngasih nafakoh Sama anak kandungnya Walaupun tidak ada dalam ikatan pernikahan Dengan mantan istrinya Atau ada janda Ditinggal wafat Tapi setelah ditinggal wafat suami Kok itu janda nikah maning? Makan yang sorga sesuk Gwane maning Iku yang ngantri kayak singliane Orang bisa meladas Kenapa? Karena walaupun janda ditinggal meninggal Ditinggal sedo Ditinggal wafat Tapi nikah maning Berarti pertanggung jawabannya Ngikut sama suami yang baru Gak ngikut sama suami yang di kuburan Soalnya apa? Karena di Banyak di pondok pesantren Dari hadis ini Kalau ibunya ditinggal wafat Sama abah yai Biasanya ibunya itu Gak nikah lagi ibu Karena keramat gandulnya Yang mau jadi gandulan Keramatnya itu adalah suami abah yai Jadi akhirnya gak nikah lagi Maka Kalau Ada janda ditinggal wafat Subhanallah Oh iya 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 Nyatanya Iki Gimana? Mbladas apa? Oh iya ini kan bahasanya Bahasanya sini Kalau cilacap blodos Di sini mbladas katanya Saya mau ngikut baik Oh iya mangga-mangga Alhamdulillah Jadi Tadi seneknya udah habis? Oh Ini tambahan lagi seneknya Alhamdulillah Alhamdulillah Ini terima kasih Dari panitia para agniat Dermawan donatur Yang telah memberikan Senek daharan Walaupun ala kadarnya Ikhlas ya ibu ya? Ikhlas ya ibu? Ima tam Bida wami Mulki lahi Iwak kebandeng Iwak bandeng apa Tuku beras Karunge coklat Yang ngaku waras Orang mungkin Ninggal sholat Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin Adedama fi ilmi lahi Solatan Daimatan Didawami mulki lahi Kedokan bunder Kedokan bunder Desa neberkah Terlambat Kedokan bunder Kedokan bunder Desa neberkah Amin Panitia Pada soleh Ahli ibadah Amin Mangan pepaya Nginum jamu Dicampur cengkeh Panitia Pada lemu gelange Kalau ada orang lain tetangga gelange Akeh Kalau ngedawa tekan Wudel Iku pikirannya sing khusnudon Pikirannya sing apik Anu gelange Ake Celengan Cel Cel Celengan memper Gelange Ake Nganake si cilik-cilik Barep kuliah Karo mondok Nomor loro MTS Karo nang pesantren Nomor telun Ini nembi MI Bewingi Ini nembi Disunati Ya pantes Gelange Ake Mboksa waktu-waktu Didol disit Ana butu dadakan Oh gelange Ake Anu celengan Cel Cel Salwa ala nabi Muhammad Angga-mangga Niki panitia berarti Ngasih Seneknya Sampai dua kali Ya bu ya Alhamdulillah Tandanya kedokan Bundar desa Neberkah Moga-moga Makmur dunia Akhirate Amin Allahumma Amin Kenapa mau bahas Apa ya lagi ya Oh ya Randa Ya Allah Bahasa Randa Enggak beraget-beraget Berarti Randa Semakin di depan Neke Randa Ditinggal sedok Tapi Kau nikah maning Berarti Pertanggung jawabannya Meluk Karo suami Singanyar Kayak itu bu Dasarnya Nang Tafsiru Sofi Nang Al Ibris Sampai Nang kitab Yang Kristen Arane kitab Injil Atau Bible Zaman sekarang Nyebutnya Ikut Anak cerita Persis Tidak dikurangi Tidak dilebih Yaitu Ternyata Dulu Nabi Daud Alayhi Salam Pernah bikin dosa Tapi hampir Tidak bisa diampurani Oleh Gusti Allah Gegara dosanya itu Bersangkutan dengan Hak Adam Ternyata Nabi Daud itu Nabi juga berseraja Saking suginya Dan saking kuasanya Beliau jadi seorang raja Ternyata Kalau sholat Di musholatnya sendiri Itu dijaga Dengan 3000 prajurit Dengan alasan Kalau sholat Tidak mau diganggu Sama siapapun Jadi kalau sholat Tidak boleh diganggu Dijaga sama 3000 prajurit Yang kedua Saking kuasanya Beliau jadi raja Istrinya Nabi Daud Jumlanya Sangang puluh Sanga bestih Sangang puluh Sangang puluh Lagi kita ini siji Bedurung dua Babar belas Nabi Daud Sangang puluh Sanga Model hidupnya Nabi Daud unik Kalau tiga hari pak Itu hari pertama Khusus ngurusi Kepemerintahan Hari kedua Khusus tuh Ngurusin masalah Ibadah sholat Sama Gusti Allah Dan hari ketiga Khusus Buat ngerjani Sangang puluh Sanga bojone Yua Aluh Sangang puluh Sanga dikerjani Sedih Pura lempuh Lempuh Dan di riwayat itu Diceritakan Bahwa ternyata Nabi Daud Istrinya udah Sembilan puluh Sembilan Isi ngucap Ya Allah Bojone kita ini Sangang puluh Sanga nanggung Nemen ya Jadi sangang puluh Sanga iku Nanggung Ternyata memang Nabi Daud Punya hajat Ingin Mencukupkan Istrinya Yang tadinya Sembilan puluh Sembilan Supaya jumlah Dadi Pinter Neman Sampai Dalam rangka Mencari Istri Yang nomor Seratus Dicarilah Perempuan Yang pas Barang ketemu Nabi Daud Menemukan Seorang Perempuan Cantiknya Luar biasa Ini pake Karena Nabi Daud Pertama Lihat langsung Jatuh cinta Dicarilah Biodata Alamatnya Itu Perempuan Cantik Setelah Ketemu Alamatnya Ternyata Usut Punya Usut Perempuan Cantik Itu Usduela Usduela Laki Lakinya Siapa Lakinya Adalah Prajuritnya Nabi Daud Sendiri Namanya Urian Bin Hana Prajurit Kroco Kelas Teri Ya Setingkat Apa ya Contoh Mbak Binsa Anu Apa Gak Mbak Binsa Kopral Tapi Kopral Ketamban Kaprel Ini Kopral Prajurit Kelas Bawa Pak Tapi Nabi Daud Seorang Nabi Masa Ngerebut Bojone Lakan Istri Ne Wong Akhirnya Nabi Daud Dari Prinsip Jambu Alas Godongi Ijo Sing Dig Gagas Wis Due Ada Gula Ada Semut Belum Janda Jangan Di Paham Banget Sampai Akhirnya Maaf Disitulah Muncul Ide Liciknya Nabi Daud Maaf Ini agak Sensitif Apa ya seorang Nabi Begitu Emang ceritanya Begitu Dan ternyata Ide liciknya Nabi Daud Punya cita-cita Ingin merebut Istri orang Akhirnya Nabi Daud Melantik Urian Bin Hana Prajurit Kerocok Langsung Dilantik Menjadi Jenderal Bintang Dua Tadinya Cuman Koprel Langsung Naik Jabatan Pak Babin Sagus Jadi Jenderal Bintang Dua Ya Urian Seneng Tadinya Prajurit Biasa Terus Naik Pangkat Jadi Jenderal Bintang Dua Ternyata Ada Jadwal Perang Nabi Daud Mengutus Urian Bin Hana Yang udah Jenderal Bintang Dua Untuk Berangkat Kemedan Perang Dengan Gagah Berani Numpak Jaran Urian Bin Hana Maju Disit Dewek Maju Ngarep Dewek Malah Mati Gasik Dewek Kenapa Mati Gasik Dewek Nggak Tahu Taktik Politik Orang Perang Maju Tanpa Ilmu Tanpa Pengalaman Akhirnya Ketebas Pedang Matinya Mati Syahid Bojone Dadi Ini Ini Iden Nabi Daud Begini Pak Akhirnya Kalau Zaman dulu Kan Zaman Nabi Daud Belum Ada Masa Idah Ibu Akhirnya Belum Ada Satu Minggu Langsung Dinikahlah Oleh Nabi Daud Itu Mantan Istrinya Urian Bin Hana Baru Dinikah Dua Bulan Ada Insiden Kejadian Ternyata Baru Nikah Dua Bulan Ketika Nabi Daud Lagi Sholat Di Musolah Dijaga Dengan 3000 Prajurit Ternyata Waktu Lagi Sholat Nabi Daud Mendengar Ada Orang Lagi Tukaran Gelut Ibu Akhirnya Belum Selesai Dikir Nabi Daud Langsung Menemui Orang Yang Lagi Tukaran Ternyata Ditemui Ada Dua Orang Laki Laki Sedang Berdebat Sedang Gelut Tukaran Rebutan Wedus Nabi Daud Ngucap Eh Lagi Badan Apa Rebutan Kambing Rebutan Wedus Paju Musalah Kita Ternyata Ngejawab Ya Nabi Daud Doai Raja Kita Kita Ngeluk Ngapura Orang Padu Kepimen Kita Orang Tukaran Kepimen Aku Dua Tapi Aku Dua Harga Diri Aku Pancen Miskin Tapi Aku Dua 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 Nabi Daud Ya Allah Mangs Mbrangas Raku Serakah Ternyata Nabi Daud Langsung Dilodok Keringat Dingin Bulu Kuduk Merinding Langsung Balik Kekerajaan Manjing Maring Kamar Umpetan Kemul Umpetan Sajron Kemul Kalau Dilodok Ya Allah Betul Tebakannya Nabi Daud Dua Orang Laki-laki Yang Sedang Bertengkar Rebutan Kambing Memang Bukan Manusia Tapi Jelmaan Malaikat Jibril Dan Malaikat Mikail Yang Diutus Langsung Oleh Gusti Allah Untuk Menegur Atas Kelicikannya Nabi Daud Al Akhirnya Malaikat Jibril Malik Maring Bentuk Semula Langsung Ketemu Nabi Daud Ditimbali Nang Malaikat Jibril Eh Wut Dawud Matumene Gentleman Aja Mumputan Nang Kabol Nabi Daud Dengan Masih Kadang Lodok Iya Sendikad Daud Anak Malaikat Kau ngerti Apa Salahmu Ya ngerti Salahku Apa Salahmu Ngerebut Bojone Salah Bener Ya Bener Tapi Rada Salah Malaikat Jibril Sampai Herman Oh ya Heran Malaikat Jibril Sampai Heran Gimana Cerita Ini Anak Salah Rada Bener Lah Malaikat Apa Kita Ini Salah Bojok Karo Randa Ura Salah Tapi Kan Bisa Dari Randa Gara 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 Politik Mu Urian Bin Ana Mati Gara 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 Politik Mu Jeluk Ngapura Karo Urian Pimen Kita Jeluk Ngapura Mati Gusti Allah Orang bakal Ngapurani Dosa Dosamu Sebelum Awakmu Dengapurani Dingin Nang Urian Bindana Mangkat Maring Kuburan Jeluk Ngapura Ya Mangkat Nabi Daud Maring Kuburani Urian Karena Diparingi Mujizat Oleh Gusti Allah Nabi Daud Bisa Ngobrol Dengan Makhluk Sampai Kuburannya Urian Ternyata Nabi Daud Uluk Salam Assalamualaikum Ternyata Urian Di dalam Kubur Langsung Ngejawab Waalaikum Assalam Sabah Nyong Nyong Sabah Mumpuni Ya Ya Bener Gible Gere Kitanya Mumpuni Tapi Kan Kita Lagi Praktek Dari Nabi Daud Karurian Ibu Ya Allah Bisa Bisa Ketemu Mumpuni Nang Ngarab Dewa Salah Pahaman Nyong Sabah Daud Daud Siapa Mantan Rajamu Ya Allah Langsung Jagong Langsung Lenggah Berdianu Lunggu Lunggu Cara Sini Apa Dodok Dodok Tadinya Urian Lagi Tiduran Lah Ngapain Dikuburan Tiduran Kan Matinya Mati Syahid Udah Dijadikan Sorga Tuh Kuburannya Tadinya Tiduran Langsung Dodok Barang Dodok Urian Ngejawab Ya Allah Raja Tumben Bener Mas Jara Ke Kuburan Apalagi Kuburnya Prajurit Kroco Ada Apa Duhai Raja Kulo Ternyata Nabi Daud Ngejawab Kita Tukamene Panjaluk Ngapura Ngejawab 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 Raja 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 Belum Minta Maaf Udah Saya Maaf Bener Bener Ya udah Saya Pulang Mangga Nabi Daud Langsung Pulang Seneng Banget Baru Tujuh Langkah Dari Kuburannya Urian Stop Atau Malaika Zibri Stop Ajak Gugupan Balik Daud Jaluk Ngejawab Durung Always Ngepura Ngepura Ngekara Urian Iya Mestiyana Singora Beres Ngek Minta Maaf Iku Sing Jelas Ngek Minta Maaf Iku Kudus Sing Cetra Salah Yang Mana Diperbuat Dosa Mana Yang Diga Urian Ngepura 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 Balik Maning Kuburan Jaluk Ngepura Iya Balik Maning Maning Kuburan Maringi Salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Sapa Maning Nyong Nyong Sapa Dawud Dawud Sapa Mantan Rajamu Loh Kotawan Kemit Silite Kuning Miki Pamit Saiki Balik Maning Iyan Asing Keri Urian Aku Ngomong Ngepura Ditabrakin Dingin Aku Penyelung Ngapura Karo Sampean Sampean Mati Gara-gara Politike Kitane Aku Gwe Waktu Sampean Si Wurib Aku Jatuh Cinta Kero Bojomu Mulan Kita Ngepura Soal Aku Jane Ngarti Sampean Kira Deprestasi Tapi Sengaja Terlantik Tenglantik Tenglantik Jendral Bintang Dua Supaya Medan Perang Sampean Mati Alhamdulillah Mati Teman Adan Mulanya Kita Ngekoni Dosa Jeluk Ngapura Neman Kero Sampean Aku Jeluk Ngapura Ya Urian Tep Urian Nggak Jawab Apa-apa Satu Patah Katapun Urian Nggak Jawab Apa-apa Mangkel Kelewat Mangkel Nelangsa Kelewat Nelangsa Nelangsa Gimana Ternyata Nggak Taunya Dia Mati Itu Dengan Tidak Tahu Alasannya Apa Sehingga Matinya Masih Mati Penasaran Walaupun Matinya Mati Sahid Waktu Itu Akhirnya Karena Urian Nggak Jawab Apapun Nabi Daud Di Atas Kuburan Nangis Bukan Main Eh Urian Kita Naging Ngeluk Ngabram Bok Dijawab Dingin Sama Sekali Nggak Jawab Apa-apa Akhirnya Nabi Daud Nangis Di Kuburannya Urian Sampai 40 Hari 40 Malam Diriwayatkan Bahwa Ternyata Tangisannya Nabi Daud Malik Jadi Sungai Jadi Kali Yang Airnya Derosnya Luar Biasa Mewakili Tangisannya Nabi Daud Akhirnya Di Hari Ke 40 Urian Bin Hana Di Dalam Kubur Ngejawab Apa Yang Dimaksud Nabi Daud Apa Jawabannya Eh Wut Dawud Seorang Anggora Eh Wut Dawud Tak Ngerti Aku Pancen Prajurit Kroco Tapi Aku Terlanjur Ngeletak Dari Batang Sampai Aku Ngerti Sampai Waktu Ripe Aku Ngerebut Bojoku Tak Ngerti Aku Ngerti Aku Prajurit Kroco Tapi Istriku Adalah Tetap Kehormatan Marwah Kudu Dijaga Istriku Tetap Pakaian Kudu Sampai Ngutik Kudik Bojoku Oh Lo Asik Santai Lo Usik Bantai Harga Diri Walaupun Prajurit Kroco Istri Saya Tetap Kormatan Saya Sampai Aku Ngerti Waktu Ripe Aku Sampai Ngerebut Bojoku Tak Pacul Dingin Malah Gulum Aku Tapi Terlanjur Kita Jadi Mayit Aku Ngerti Saya Aku Mati Mati Syahid Aku Kuburan Ketemu Kera Widadari Sing Ayu Ngeluh Bojoku Mana Bojoku Dim Buat Ikhlas Sapura Ikhlas Ikhlas Ini Morot Mangkel Kita Mana Bojoku Dirum Akhirnya Begitu Gara Itulah Urian Bin Hana Terus Mengikhlaskan Istrinya Itu Kemudian Diperistri Nabi Dawud Dan Nabi Dawud Disitu Menyebut Akad Mohon Maaf Jangan 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 Kita Ngomong Bahwa Istri Sampaian Adalah Tanggung Jawaban Kita Maka Salah Apik Bojone Sampaian Jadi Pertanggung Jawaban Kita Melu Aku Lantak Rumah Tidak Di Wad Soli Kata Nabi Daud Alay Salam Akhirnya Inilah Yang pertama Satu Hikmah Minta Maaf Itu Yang Jelas Aturan Orang Minta Maaf Harus Cerita Salah Yang Mana Yang diperbuat, perkara mana yang telah dibuat dosa, supaya yang dimintai maaf paham dan bisa memaafkan dengan apa yang dimaksud kadang-kadang kita idul fitri, dumai ketemu sama batur kental ketemu, eh kan, kosong-kosong kosong-kosong bikin nyelkitati juga kebablasan kelewat fitnah kok gampang nemun, kosong-kosong minta maaf yang jelas, yang kedua kalau istri ditinggal wafat ditinggal sedok, ternyata kok nikah lagi, ngikutnya kepada suami yang baru maka inilah kenapa disebut kalau janda ditinggal wafat, ditinggal meninggal dunia itu janda terhormat ibu-ibu silahkan kalau yang umpamanya disini, banyak janda ya bu ya katanya, banyak janda subhanallah janda sugih disini ma iya janda sini rata-rata sugi nih karena rata-rata randa itu gak kuat, dikuat-kuat nah gawa gas LPG, kuat menekwit kelapa bisan, dandani gendeng bocor, pinter kesambar-beledek kesyurip orang kuat, dikuat-kuat nah tapi sayidah ketijar adalah janda paling beruntung salam jagad raya kenapa disebut janda terhormat karena beliau punya otak yang cerdas pikirannya begitu alim karena setelah ditinggal wafat oleh sang suami mengisi masa idahnya dengan menghatamkan tiga kitab kitab injil, sabur, dan taurat sampai paham sampai ngelotok dan ketika setiap berdoa sayidah ketijar antukeng ucap Allahumma zawijni bin nabi yikal karim yang artinya Allahumma zawijni ya Allah nikahkanlah saya bin nabi yikal karim dengan seorang nabi yang mulia nabi yang mulia gak cuma nabi doang nabi yang mulia itu doanya sayidah ketijar dan di dunia ini hanya doanya sayidah ketijarlah yang diijabah masalah doa kepingin punya suami nabi yang mulia hanya sayidah ketijar walaupun saya belum payulaki doa begitu mah udah gak laku soalnya doanya udah expired itu doa udah kada luar kanji nabi Muhammad kan nabi pungkasan nabi penutup setelah kanji nabi udah gak ada nabi lagi kalau saya doanya Allahumma zawijni bin nabi yikal karim eh bujone karokang sarmin ya masa pantes sana nabi sarmin dan ternyata sayidah ketijar begitu beruntung karena janda ngedapetin bujang bujang disini nyebutnya apa? perjaka ada janda dapat perjaka itu namanya prestasi tapi kalau perawan dapat duda sedikit frustasi tuh tapi ya gak apa-apa lah dudanya yang moga-moga bisa membimbing dunia akhirat Allahumma maka kanji nabi setiap langkahnya membawa berkah setiap langkahnya seluruh alam semesta ini luluh singa sebuas-buasnya singa ketika ketemu sama kanji nabi luluh senista-nistanya laler gak mau mencolok di badannya kanji nabi sebegitu mulianya kanji nabi karena maksum bersih dari dosa kanji nabi manusia seperti Kulopan Jalastu kenapa? walaupun punya sifat kenabian punya sifat kerasulan tapi kanji nabi punya sifat basyariah apaan tuh basyariah? beleger-beleger menungsak kalau artis yang kepingin kemulan ketika sedih tetap merasakan kepingin nangis tetap seperti manusia pada umumnya tapi beliau menungsak kekasihnya Gusti Allah pemimpin umat menungsak salam jagad raya orang kanji nabi jadi pemimpin umat menungsak salam jagad raya modalnya sejuta berapa bu? sejuta setia jujur dan nyata sejuta beda nyalon kepala desa kedokan bunderwetan modale dari kepala desa semilyar berapa? semilyar jalan ransi milih jaluk dibayar Pak Luras senyumnya bilang saya gak habis sepeserpun mumpuni orang saya dipilih sama masyarakat betul ya Pak Kuhu Pak Kuhu udah berapa periode Pak Kuhu? dua periode dua periode masya Allah kayaknya belum balik modal ini Insya Allah Pak Kuhu dipilihnya Pak Jendengan adalah karena disenangi oleh masyarakat amin Allahumma didoakan mudah-mudahan umarok kita pacamat Pak Kuhu para kiai kita para alim para ulama para guru kita diberikan sehat panjang Yuswa amin diaminin dikasih sehat panjang Yuswa Yuswa yang manfaat yang barukah bisa gawa manfaat gawa masalah amin Allahumma eh ngomong-ngomong jam berapa nih? jam berapa? jam sanga jam sanga waktu Indonesia kedokan bundar wetan jadi nanggone blok teriwali saya kira teri true nanggone blok true walik jamnya mundur oh berarti sampian pinter pinter ngapusi ngapusi bocah cilik dumai kita cilik diapusi kalau sampian tadi saya bilang gak apa-apa ibu gak usah dibingkem namanya bocah ya begitu bu nalurinya anak nalurnya bocah gak masalah yang penting tetangganya gak usah pada ikut campur kadang-kadang ada bocah nangis tetangganya ikut campur bocah rewel dia ngaji ya anaknya tambah nangis ibunya ikut tantrum anaknya tantrum ibunya ikut tantrum namanya bocah begitu lah ngantuk nangis panasen nangis pingin mimik nangis pingin pulang nangis ngerti-ngerti nangis namanya kalau dijiwiti menang menang pimin menang kalau dijiwiti menang itu bebanter nangis gak apa-apa ibu yang terpenting orang tuanya yang paham aja kalau kiranya anak yang nangis ngantuk tidak ada resiko mintanya apa diturutin sementara ketimbang malah akhirnya dilihatin banyak orang gak apa-apa gak apa-apa minta apa si bocah nangis baik orang bisa menang-menang tidak ada yang jeneng bocak ibu ditakunnya silaranti silaranti orang nangis yang jeneng bocak begitu didoakan nih anak-anak kita yang pada diajak ke pengajian yang udah pada tidur yang masih janggeleng lihat mumpuni yang lagi pada nangis juga mudah-mudian jadi anak yang soleh-soleh anak yang berguna bagi agama manusia dan bangsa Allah saya gak percaya sampai jam sangat meniliki dewek ya Allah udah jam setengah sewalas eh belum jam 22 lebih 20 menit tapi kan kita nih mau nanjak jam sangat 10 menit bu ya cukup ya bu ya ibu-imbu kayak bakul pelan ibu-imbu tadi saya bilang memang sama eh bukan jam 9 lebih seperempat jam sangat kurang seprapat malah wis nanjak kita nih mah ini wis bahasa ini bahasa yang drama yuk ibu ya Allah wis langkah bahasa cilaca peki alhamdulillah mau jadi siapa dan diong kedokan bunder langkah sing amin kebeneran maaf-maaf ya non saya ibu tadi saya memang bilang sama panit ya mohon maaf ya juga pak samat sebenarnya pak samat itu juga datangnya sesuai dengan prosedur jadwal karena mungkin dikiranya saya naiknya jam setengah 10 atau jam 10 begitu bu saya sekarang punya pakem pak jadi kalau jam 9 saya udah biasa naik udah biasa nanjak kenapa udah biasa nanjak karena kalau mulainya gasik kan masih semangat ya bu contoh ibu habis sholat isa tadi di rumah udah zikir udah baca kur'an udah tawasul panjang langsung berangkat ke sini jam setengah 9 malah numpamanya udah setenbe apa malah dari jam 8 ya bu ya habis maghrib berarti ini belum sholat isa astagfirullahaladzim mau deh mau deh leong kedokan bunder ini kebongkar ini jadi jenengan datengnya habis maghrib takut gak kebagian tempat ya Allah tetangganya bu Sartina bener-bener nah ini nih saya maksud nih kalau datengnya udah gasik ternyata saya dinaikin malam kan sholat isanya ngarepin mau sholat tahajud jadinya bu ya enggak ya walaupun pada-pada dilanjut langsung kiamul layil ibu tapi kan ini namanya jangan sampai ini disebut dalam sulamu taufik itu murtad khovi apa itu murtad khovi menjalankan wajib tapi nyepelein wajib tuh tuh dengerin tuh besok lagi masa pasrah-pasrahnya tuh liat yang di petengan di bawah pohon mangga dari tadi kalem gak dipanggil aja diem baik ya bu ya ya bu ya ini yang di tengah sebelahnya kirinya pak ya Assalamualaikum justru nek ngajinang petengan ngantuk orang kewenangan puan tesen dari tadi kalem ketahuan juga nih kebongkar jadi yang gak sik belum sholat isa coba bayangin kalau jenengan datengnya belum sholat isa saya dinaikan sama panitia dateng gak sik naiknya jam 11 kan nunggunya lama banget ya bu ya lah kenapa kalau saya berangkat pengajian kalau naik jam 9 setengah 9 saya udah di lokasi ibu seperempat jam itu buat ngapain buat foto-foto sama panitia buat nulis-nulis tamu penghormatan yang dateng siapa aja yang punya hajat siapa apakah ada pesan dari panitia silakan bisa disampaikan kepada saya buat disampaikan di pengajian itu saya kasih waktu setengah jam kalau nunggunya lebih dari setengah jam sampai sejam ya gak masalah sih cuma tuman nunggu saya sampai sejam setengah saya tinggal pulang kemarin ada kejadian satu kali dalam seumur hidup saya baru kejadian bu saya dijanjiin naik jam 9 setengah 9 saya udah stand by pak saya bukan dalam keadaan emosi juga enggak saya juga sabar nunggunya saya nunggu ternyata sampai jam 9 belum ada itikat itikat baik dari panitia buat memulai acara tuh masih masih solawatan ya sih seneng solawatan tapi kan yang ngerti waktu bu saya dijanjiin jam 9 jam 9 kurang seperempat belum dimulai acaranya akhirnya saya tanya kan pak saya mau naik jam berapa ini pak diandai agendakan jam berapa panitia yang bilang mumpuni nanti habis pengajian pokoknya jangan langsung pulang emang kenapa nanti ada habaib yang memimpin doa wah kebetulan banget tuh saya juga melun ngalap barokah tapi saya mau dinaikkan jam berapa bentar lagi iya saya mau naik jam berapa nanti sebentar lagi habis solawatan mahalul kiam iya saya naik jam berapa cuma mau kepastian aja biar saya ngatur kesempatan istirahat saya bu ternyata bilang akhirnya sana naik jam setengah 10 yaudahlah gak masalah saya udah nunggu setengah jam apa salahnya nunggu setengah jam lagi sambil ngobrol pikir saya begitu bu saya udah nunggu sejam tuh sampai jam 10 belum dinaikkan juga bu seberarti nunggu sampai satu jam setengah tuh lama banget kalau panitia mau menaikkan naikkan Kiai jam seberapa silahkan tapi koordinasi lah sama Kiai nya contoh Pak Kiai ini punten ya Kiai disini acaranya banyak banget Kiai jadi nanti datanya dipaswai kira-kira umpamanya naik jam 10 ya pakai rawonnya setengah 10 juga baik gak usah mau di gasi-gasi kan bisa panitianya bilang begitu Kiai nya juga bisa istirahat Bapak Ibu saya 3 hari ke depan ini belum pulang ke rumah tadi pagi saya berangkat dari rumah jam 7 pagi tadi di Subang dulu saya dari Subang dari Compreng saya pindah ke sini dari sini besok saya masih di Ramayu 2 lokasi pagi sama sore malamnya di Cirebon dari Cirebon besok paginya di Tegal itu ya dari begitu saya kepinginnya kalau panitia mau menaikkan jam berapa silahkan tapi harus koordinasi saya sudah nunggu sampai jam 10 lewat Bu akhirnya saya baru dinaikkan dengan keadaan belum dimulai acaranya korinya belum baca Quran sambutan kepala desanya juga belum saya langsung dinaikkan karena saya sampai maksa sudah saya sudah mau sudah nunggunya lama banget akhirnya saya memang cuma ngucap salam waktu itu acaranya khitanan dan saya ngucap kepada panitia dan jamaah yang seluruhnya mohon maaf saya tidak ada niatan ceramah ataupun tidak ada niatan untuk mau iduhasana tapi niat saya berubah jadi kondangan karena waktu itu acaranya hajatan sunatan saya niatan untuk silaturahim dan kondangan saja saya minta maaf kemudian saya mendoakan soibul hajat dan pengantin sunatnya saya pulang saya amplopin malah soibul hajatnya mau saya niatnya kondangan saya amplopin sekalian yang punya hajat saya amplopin sampai buanser waktu itu saya amplopin semua waktu itu tapi hari ini gak usah di amplopin menurut saya beda urusan soalnya sama beda cerita karena bansernya itu udah nunggu juga begitu lama waktu itu nunggu kita untuk menaik ke panggung itu lama banget bansernya udah sampai capeknya luar biasa sehingga saya pulang panitianya dan keluarga bilang ini bisarohnya amplopnya gimana ya bukan urusan saya karena saya gak ceramah bisaroh itu kan bebungah bisaroh itu seseneng buat Moido Hasanah yang telah menyampaikan saya gak menyampaikan apa-apa saya gak ada hak untuk menerima bisaroh itu silahkan monggo mau dipergunakan oleh jendengan lagi silahkan mau dihibahkan untuk yang lebih manfaat silahkan saya bilang begitu saya pulang langsung tidur gasik saya biasanya saya tidurnya kadang habis subuh paling baru tidur sebenarnya gak boleh habis subuh tidur tapi ada waktunya istirahat jam segitu udah gak ada urusan ada rejeki ditotol pitik maka saya istirahat itu paling 2-3 jam maka kenapa kalau udah berangkat di Subang daerah Jawa Barat Indramayu sampai berhari-hari saya pulang merantau sambil bawa koper udah kayak orang buara bawa bebek sekalian tapi saya niatnya Alhamdulillah hari ini jujur saja saya sangat-sangat bersyukur panitia kita bijaksana dewasa dengan ketepatan dan disiplin tepuk tangan dulu dong buat jamiah kita Masjid Jami Al-Asror mantep nih panitianya udah sambutan korinya udah Pak Kepala Desa bisa sambutan tapi karena secara protokoler kalau Pak Camat mohon maaf ya Pak Camat soalnya tadi Pak Camat belum dateng kalau Camat dateng kuhu mah gak usah sambutan protokolernya sebegitu tapi karena camatnya belum dateng jadi kuhunya yang sambutan maaf ya Mat maaf Pak Camat jangan tersinggung ya Pak Camat nanti amplopnya saya bagi dua Pak Camat ya Pak Camat amplopnya saya isinya makasih insya Allah tas cukup karena sudah setengah sebelas inilah kami jamaah warga masyarakat kedokan bunder wetan blok true tepuk tangan sepina lagi buat panitia kita yang luar biasa disiplin mudah-mudahan bisa jadi teladan sama panitia yang lain bentar ini pada berdimu pada mau kemana iya ada informasi nih dari panitia informasinya penteng penteng tadi inilah penting gara-gara udah mau pulang jadi saya kebablasan penteng informasi penting dari panitia pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi yang udah telanjur balik ngucap eh gak apa-apa pulang dingin wong aku randa kayak gue jari nih jangan pulang terlebih dahulu karena kami tabarukan ngalah barukah kiai kersamang imami doa pengajian hari ini saya masih tetap ada di panggung sini untuk mari kita bersama-sama dengan hikmat mengaminkan doa yang nanti insya Allah akan dipimpin oleh Bapakim mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam rangka muli drusul kalau panasudit pun tetapkan imani ditetapkan islami ditambahi ikhsani diparingi sehat panjang umur umur yang manfaat yang barukah dijauhkan dari wabah musibah jadi desa yang makmur jadi warga masyarakat yang ahli ibadah masyarakat yang ahdul jannah pungkasan yuswa bisa husnul khatimah amin Allahumma jangan pulang terlebih dahulu semangat doakan dimami langsung oleh Bapak Kiai Muslik Romo Kiai Haji Muslik Muslik semangat kange mengimami doa saya harap panjang jangan pulang terlebih dahulu terima kasih Bapak Samad hadir langsung di kedokan bundar wetan Pak Kepala Desa terima kasih telah mendukung kami para Kiai Matur Bandung sangat hadirnya mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua ditetapkan imannya ditetapkan islamnya dan bisa bertemu lagi di lain majelis Allahumma segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih atas segala perhatian mohon maaf segala kekurangan usikumu nafsi bidaku Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala siddhina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallim wa radhiallahu ta'ala alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli sholatan tunji nabiha minjamil ahwali wal afan